Arah penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Untuk menentukan jodoh yang baik, leluhur dahulu telah melakukan perumusan dengan baik dan detail. Mereka melakukannya dengan cara menghitung woton pria dan wanita. Perhitungan itu dilakukan untuk menentukan jodoh terbaik seumur hidup. Biasanya apabila hasil perhitungan kedua woton pasangan tidak diketemukan prospek yang baik, akan dilakukan semacam ritual atau ruwatan tertentu, dan juga memilih hari pernikahan khusus yang dipercaya bisa menangkal kesialan di kemudian hari. Yang akan diulas pada video kali ini adalah mengenai salah satu cara untuk menentukan suatu pasangan itu berjodoh atau tidak, dan juga dapat diprediksikan mengenai bagaimana keadaan rejekinya kelak ketika hidup bersama. Metode yang dipakai adalah dengan membagi masing-masing neptu pasangan dengan angka 9, kemudian sisa dari pembagian itu adalah angka yang akan dipakai. Apabila didapati jumlah neptu 9 dan 18, maka hasilnya adalah angka 9. Juga untuk jumlah neptu kurang dari 9 maka tidak perlu dibagi, sehingga hasilnya adalah nilai woton itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita simak tabel woton berikut ini, agar Anda bisa menentukan woton Anda. Sebagai contoh, apabila Anda lahir pada kamis wage, maka jumlah neptu woton Anda adalah kamis yang bernilai 8 ditambah dengan wage yang bernilai 4. Jadi jumlah neptu woton Anda adalah 12. Kemudian nilai 12 itu dibagi dengan angka 9, di mana ditemukan sisa angka 3. Nah angka sisa ini yang akan dipakai untuk menentukan perhitungan selanjutnya. Ingat pedoman bahwa jumlah neptu 9 dan 18 akan bernilai 9, dan jumlah neptu kurang dari 9 tidak perlu dibagi, melainkan nilainya sama dengan jumlah neptu itu sendiri. Contoh jumlah neptu 7, maka nilainya tetap 7. Setelah ketemu hasil akhir dari sisa pembagian jumlah neptu pria dan wanita, maka kedua angka tersebut dapat dicari pada tabel kitab Primbon Jawa kuno berikut ini. Sisa neptu 1 dan 1, jatuh pada becik kinasihan, artinya bagus dan penuh kasih sayang. Sisa neptu 1 dan 2, jatuh pada becik, artinya bagus. Sisa neptu 1 dan 3, jatuh pada kuat. Adoh rejekine, artinya kuat tetapi jauh rejekinya. Sisa neptu 1 dan 4, jatuh pada akebilahine, artinya banyak pertikaian. Sisa neptu 1 dan 5, jatuh pada pegat, artinya perceraian. Sisa neptu 1 dan 6, jatuh pada ados sandang pangane, artinya jauh dari sandang dan pangan. Sisa neptu 1 dan 7, jatuh pada sugi satru, artinya banyak perang dingin. Sisa neptu 1 dan 8, jatuh pada kasurang-surang, artinya tersia-sia, banyak rintangan. Sisa neptu 1 dan 9, jatuh pada dadi pangahuban, artinya jadi orang terpandang. Sisa neptu 2 dan 2, jatuh pada selamat, akeh rejekine, artinya selamat, banyak rejekinya. Sisa neptu 2 dan 3, jatuh pada gelis mati siji, artinya salah satu cepat meninggal. Sisa neptu 2 dan 4, jatuh pada akegodane, artinya banyak cobaannya. Sisa neptu 2 dan 5, jatuh pada akebilahine, artinya banyak pertikaian. Sisa neptu 2 dan 6, jatuh pada cepat sugi, artinya cepat kaya. Sisa neptu 2 dan 7, jatuh pada anak e ake sing mati, artinya anaknya banyak yang mati. Sisa neptu 2 dan 8, jatuh pada cepat rejekine, artinya terpenuhi rejekinya. Sisa neptu 2 dan 9, jatuh pada ake rejekine, artinya banyak rejekinya. Sisa neptu 3 dan 3, jatuh pada melarat, artinya miskin. Sisa neptu 3 dan 4, jatuh pada akebilahine, artinya banyak pertikaian. Sisa neptu 3 dan 5, jatuh pada gelis pegat, artinya cepat atau mudah bercerai. Sisa neptu 3 dan 6, jatuh pada olenugraha, artinya mendapat anugrah. Sisa neptu 3 dan 7, jatuh pada akebilahine, artinya banyak pertikaian. Sisa neptu 3 dan 8, jatuh pada gelis mati siji, artinya salah satu cepat meninggal. Sisa neptu 3 dan 9, jatuh pada sugi rejekine, artinya banyak rejekinya. Sisa neptu 4 dan 4, jatuh pada kerap lara, artinya sering atau mudah sakit-sakitan. Sisa neptu 4 dan 5, jatuh pada akeh rencana ne, artinya banyak misinya atau rencananya. Sisa neptu 4 dan 6, jatuh pada sugi rejekine, artinya banyak rejekinya. Sisa neptu 4 dan 7, jatuh pada melarat, artinya miskin. Sisa neptu 4 dan 8, jatuh pada akeh pangkalane, artinya banyak sumber atau tempat penghasil rejekinya. Sisa neptu 4 dan 9, jatuh pada kalasiji, artinya dominan salah satu. Sisa neptu 5 dan 5, jatuh pada tulus bekjane, artinya penuh ketulusan dan beruntung. Sisa neptu 5 dan 6, jatuh pada cepak rejekine, artinya terpenuhi rejekinya. Sisa neptu 5 dan 7, jatuh pada tulus sandang pangane, artinya lancar mencari sandang pangan. Sisa neptu 5 dan 8, jatuh pada akeh sambekalane, artinya banyak bencana yang terjadi. Sisa neptu 5 dan 9, jatuh pada cepak sandang pangane, artinya lancar mencari sandang pangan. Sisa neptu 6 dan 6, jatuh pada gedibilahine, artinya banyak pertikaian. Sisa neptu 6 dan 7, jatuh pada rukun, artinya kehidupannya akan rukun. Sisa neptu 6 dan 8, jatuh pada sugi satru, artinya banyak perang dingin. Sisa neptu 6 dan 9, jatuh pada kasurang-surang, artinya tersia-sia, banyak rintangan. Sisa neptu 7 dan 7, jatuh pada ingkum marang rabine, artinya terkekang dengan pasangan. Sisa neptu 7 dan 8, jatuh pada nemubilahi saka awak edewi, artinya banyak pertikaian yang berasal dari dirinya sendiri. Sisa neptu 7 dan 9, jatuh pada tulus palakramane, artinya saling mencintai dengan tulus. Sisa neptu 8 dan 8, jatuh pada kinasi dening buong, welas asi terhadap orang lain. Sisa neptu 8 dan 9, jatuh pada akebilahine, artinya banyak pertikaian. Sisa neptu 9 dan 9, jatuh pada giras rejekine, artinya rejekinya mengalir deras. Selain dengan metode pembagian angka 9, dalam kitab Primbon Jawa dikenal juga dengan metode melihat pasangan hari. Metode ini sangat sederhana sekali, yaitu dengan mengkombinasikan hari lahir kedua belah pihak. Metode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Demikianlah ramalan jodoh berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno. Apabila hasil perhitungan Anda tidak bagus, janganlah kecewa. Jodoh dan rejeki sudah diatur oleh Tuhan yang maha kuasa. Hanya tinggal bagaimana kita yang menjalaninya.